Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Miss Pitri Tentunya masih di TV Bang Pitri bersama Nia ayang kamu Tapi aku gak sayang kamu Ya oke guys Jumpa lagi bersama Bintang-bintang yang sangat fenomenal Yaitu Mbak Nia Dan ini real Youtube gue itu No edit edit Bukan settingan dan ini asli Dari awal sampai akhir video Pertanyaan dan jawaban Gak ada script sama sekali dan gak ada Skenario Ya Mbak Nia ya Gimana kabarnya Baik Lihatnya ke kamera mulu ya biar masuk TV terus ya Oke Kan aku disini Iya saya disini Sesekali ngobrol disini baru ke kamera Gitu Gimana sehat Sehat Alhamdulillah Ginginya gak anumbuh lagi Kenapa emang Kan aku sudah tua Gak numbuh lagi Emang umurnya berapa sih sekarang Sekarang udah 32 Oh 32 Iya Aku 33 Berarti tuan siapa Tuaan Bosintan lah Kok kamu bilang Berarti aku tua dong Aku lah yang tua Oh yaudah Iya bener kamu yang tua ya Yang muda cuma es kelapa ya Iya Karena dia es kelapa Muh Muda Muda Es kelapa muda Iya bener Suka sama es kelapa muda Enak banget Mana ya es kelapa muda ini gak ada Kode guys Kode Hari ini udah Sarapan Sudah Pake apa Tumis-tumis labu siem Oh bukan tumis itu Jangkrik Bukan Oh Suka tapi sama jangkrik Suka Buat makan burung Berarti Berarti kamu burung dong Iya Karena aku punya burung Itu berarti burung kamu Bukan kamu yang burung Iya Tapi kamu tau burung-burung yang lain Tau Ada burung apa aja coba kamu taunya Ada burung poxen mandarin Jalakebo Lotbah Ada burung itu Mbak Intan juga ada tuh burungnya Itu burungnya punya kameramen Kamu gimana Masih masa nunjuk nanya burung kameramen Aduh Tapi dia bisa Tau juga ya Semua burung Padahal gue gak tau guys Burung-burungnya Iya Terus hari ini udah Makan apa tadi Minumnya apa Minumnya es Oh es Emang kalo minum es Gak takut giginya jadi kaku gitu Enggak Enggak Oh gitu Eh kamu Kalo misalkan kamu Punya duit nih Misalnya kamu banyak duit Gitu Jadi orang kaya Kamu pengen Pertama yang kamu pengenin tuh apa Kalo kamu punya duit banyak Kok punya duit banyak Pengennya sih Mau mindahin Orang tua Dari sana Mindahin kemana Pindahin kesini lah Ke Donets Ya Untuk ke kampung Ini pindahin kesini Maksudnya gimana Pindahin orang tua ke Itu kan orang tua udah gak ada Terus Mau dipindahin kan Karena ada kasur Aku mau pindahin Dia Kan dia maupun dia Sudah gak ada Tapi kok Rasa kesalnya Pengen Pindahin makam itu dulu Oh makam Bilang dong makam Iya Aku bingung kamu bilangnya kasur Emang makamnya di kasur Makamnya emang kasur Tadi kamu yang bilang Mindahin kasur Kok mayat Masa Pindahin kasur Emangnya Masih ada Maksudnya Ada mayat lah Oh iya Berarti emang Yang udah gak ada Bapak ya Iya Kamu mau pindahin makam ke Ke daerah sini Ke Indonesia Loh emang Tadinya di kuburannya dimana Di Serang Banten Kamu mau pindahin makam Bapak Dari Serang Banten ke Indonesia Emang Serang Banten itu dimana sih Serang Banten itu di Banten Iya Banten itu negara mana deh Gue Di daerah Serang Banten tuh Negaranya apa itu Serang Banten Di Mampang Negaranya Negaranya itu apa namanya Enggak tau Enggak Yang kamu tau itu apa Serang Banten negaranya apa Serang Banten itu kan kampung Oh iya Kalau ini kan Ini apa Kampung Bulang Apa Bedahan Iya iya Berarti kamu mau pindahin makam Bapak Dari Serang Banten ke Indonesia Iya Oh berarti itu Dari cuan yang banyak Berarti itu Serang Banten Berarti mungkin posisinya Tetanggan sama Brazil ya Iya Oh yang pemain bola itu Iya Oh gitu Terus selain itu Kamu pengen apa lagi Kalau kamu Punya uang yang banyak gitu Bisa makan sabana Baso Apa deh Yang aku belum dimakan Aku pengen gitu Yang pengen kamu Yang belum pernah kamu makan Kamu pengen makan apa gitu Tapi kamu gak mampu beli Kamu pengen apa Itu Jus 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 alpukat Terus Masa sih kamu belum pernah Shop Shop Buah Nah itu Masa kamu belum pernah beli Jus alpukat sih Sama shop buah Belum Ah Kayak Miss Fit Miss Bang F3 itu Makannya kan Dilihat tuh Makannya enak-enak Sia di luar tuh Makan shop buah Makan ini Apa gitu Itu kan katanya Aku belinya di luar Kalau biasanya kan Aku kan nitipnya Aku beneran punya uang Lantar aku ganti Misalnya gitu Nitip Emang biasanya kamu Kalau gak beli di luar Belinya di dalam Iya Di dalamnya di dalam Itu pake Apa tuh Gojek Oh Aplikasi Gojek Baru mesin-mesin Apa saja Aplikasi Gojek Gojek guys Gojek Emang upaya harus kayak gitu ya Aplikasi Gojek Oh gitu Oke selain itu Kamu pengen apa tuh Kalau punya uang yang banyak Pengen lah Pengen nikah gak sih Oh kok pengen nikah ya Pengen lah Cuman Statusnya kan cuman Aku kan begini Masa mau nikah Mange Kapan ya nikahnya kan Kemarin kan diundur Jadi gak jadi Ini gimana sih aku Ngomong ini benar-benar Apa enggak Apa nungguin orang tua Gak ada lagi Kan itu amit-amit Oh Jadi baratnya gitu Jadi kamu sempet Udah ada yang mau ngelamar nikah Iya Cuman batal Gak jadi batal Kenapa batalnya Gak tau lah Ya ampun Coba ngomong Kalau misalkan dia nontonin kamu nih Apa yang mau kamu sampaikan Kenapa kemarin jadi batal gitu Padahal kan aku dicinta banget sama kamu Iya Kalau misalnya ya Kamu Kalau Kamu udah nikah Apa belum Aku mana tau ya Kamu udah nikah Apa belum Khabar kamu Seperti apa Aku juga gak tau lah Oh gitu Jadi sakit hati ya Ya Bilang sakit hati Ya enggak sih Oh tapi kalau ngomong sakit hati Kamu tau gak sih Sakit hati itu apa sih Sakit hati itu Aku gak tau Enggak yang kamu tau Sakit hati itu apa Sakit hati itu apa Ya aku gak tau Baru aku menanyi sama bang Oh jadi kamu gak tau Sakit hati Iya Kalau Gitu Kalau kangen Kamu tau Kangen itu apa sih Kangen itu Iya aku tau Iya apa kangen Kalau kangen Berlaku itu Ya gak ketemu Sama orang itu Iya bener-bener Baru kangen Baru Seperti itu Tapi ngomong-ngomong Kamu pernah Jalan-jalan ke Eropa gak sih Pernah Oh sama siapa Sama sendiri saja Oh sendiri Ke Eropa Naik apa ke Eropa ya Naik Kapal Waduh Itu kapal laut Apa kapal terbang Kapal terbang Oh kapal terbang Itu bandaranya Dimana sih dia Kalau ke Eropa tuh Bandaranya Enggak tau Kemana Enggak tau Itu jurusan apa Kapalnya Kapalnya Enggak tau jurusan apa Yang kamu tau Oh jurusan apa Kalau Eropa kan Biasa kan Kalau disini kan Kalau bis disini kan Depok Bogor Nah kalau Ke Eropa Itu ke bandara Jurusan apa Kalau naik kapal Ini kan misalnya Saya pengen nyoba ke Eropa nih Apain ke Eropa nih Naik kapalnya Jurusan apa nih Jurusannya apa itu Jurusan Jurusan Jawa ada Oh Jawa Iya Oh jurusan Jawa ke Eropa Nyampe tuh ke Eropa Nyampe Oh disana ada apaan aja ya bang Ada Ada binatang buas juga Waduh binatang buas Buaya dong ya Iya Bukan harimau Bukan buaya Oh harimau Bukan buaya Oh gitu Hebat banget Kamu udah pernah ke Eropa Aku aja belum pernah ke Eropa Sudah Dalam mimpi Kena prank gue Dalam mimpi Kalau kamu bisa mimpi juga Bisa lah mimpi Biasanya kamu suka mimpi apa sih Kalau lagi tidur Kalau lagi tidur Mimpinya aneh Mimpinya Pengen-pengen Bertemu Bertemu dengan siapa Bertemu Lalu gaib Dengan ayah aku loh Oh ya Allah Subhanallah Kamu mimpi ketemu ayah Saking kangennya ya Saking kangennya Doain ayah makanya Ya Ya biar disini Mbak Ania ini selalu Diberi rejeki Diberi kesehatan ya Amin Selain itu Pernah gak mimpi buruk Apa gitu Mimpi buruk Gak ada Oh gak pernah Mimpi ketemu kuntilanak Gak Gak Kali aja pas bangun tidur Ngelat kaca Ah ada kuntilanak Gitu Gak Oh kali itu aku pernah Oh pernah Ini lagi Kan kamis malam Di Rabu Malam kamis Itu di kampung bulak Di bawahnya ada Kuntilanak putih Masa sih itu kuntilanak Rambutnya panjang Atau botak Kuntilanak Rambutnya panjang Kalo botak itu Tuyuh Oh iya ya Oh keren Saya kuntilanak Ada yang botak Enggak Enggak ada Terus kamu kenalan Gak mau kuntilanak itu Enggak lah Kan aku kan takut Tapi kamu tau Namanya itu kuntilanak Siapa namanya Tau Namanya siapa Kuntilanak Ya kuntilanak Tau siapa ya Di kampung bulak Iya namanya siapa Tau gak inget gak kamu Enggak Sarah bukan Dewi Bukan Bukan Bukannya udah nenek-nenek Lepas Tidak Udah nenek-nenek itu Kuntil anak Harusnya kuntil nenek dong Iya kuntil nenek Oke guys Oh jadi gitu Enggak mau minum dulu Biar ngaseret Oh iya Tadi Di Sama situ Di Sama Kati Udah tuh Udah minum Ya udah Kamu kan udah minum Gimana kalo ini air Buat cuci muka kamu Iya Gak apa-apa Oh seger Bener ya Iya Oh iya udah Buka ya Iya Mau bener Entahlah Entahlah Kirin saya Sekarang Gitu Yaudah pokoknya Mbak Nia Sehat-sehat selalu Ya jangan lupa Besok mampir lagi Kesini Ya Oke Besok mau Shooting kemana Jadinya nih Ada shooting apa nih Ada shooting apa Nggak tau Beranak dalam kubur Ada Beranak dalam kubur Iya Oh shooting beranak dalam kubur Bukan Konon yang Konon guys Bahasanya konon Ada Ini Ada Binatang Babi Terus udah ditangkep Dia Dituin Jadi manusia Itunya Udah ditangkep Terusnya Lilinnya Itu Apa Mati Lilinnya Terusnya ditangkep Itu bagi Itu kayaknya Panusia Dia digebukin Seorang kekasih Gebukin seorang kekasih Digebukin sama orang Seorang kekasih Bentar Digebukin Digebukin Kan biniknya Yang Nggak dikasih Ngomong Boleh Lilin Terus Jadi Dikasih Lilin Nah Iya Yang Yang aku tanya Kamu disitu Shooting sebagai apa Shooting sebagai apa Iya kan itu ada babi Ada sepasang kekasih Ada warga juga Kamu shooting disitu sebagai apa Pemain film Enggak Saya kan Cuma ada Dengar cerita Dari tangkop Dia itu Oh Kamu nggak ikut main Enggak Kenapa Kenapa nggak ikut Beranak dalam kubur aja Enggak Beranak dalam kubur Itu Ada Konon yang Ngetel Apa Itu di kelurahan Mana ya Kalau boleh Saya tahu Kelurahan apa Namanya Kelurahan Ngetel Kelurahan Apa ya Namanya Berarti Di tetangga kamu Di arah situ Iya Masih dari daerah Berdahan lah Oh rumah kamu di Samping empang Samping empang Samping empang situ Nah empang itu Ada ikan Ikannya makan Ikannya makan Kucing Buaya Oh ikan makan Ikan makan buaya Gimana ceritanya Oh ikan paus Maksudnya ya Oh ikan paus Makan buaya Kayaknya tuh Ikan buaya darat Kayaknya yang makan ya Ya pokoknya Sehat selalu Jangan lupa besok balik lagi ya Masih tetap di youtube channel TV Bang Fitri bersama Miss Fitri Dan Nia ayang kamu Nia ayang kamu Check it out Check it Jangan lupa besok balik lagi ya Jangan lupa besok balik lagi ya